Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fathia Kali ini Kita akan mencoba Menganalisa sebuah program Dan melengkapi program itu Pada bab Modul kelima Arai satu dimensi, karakter dan string Pertama kita akan coba Contoh program Kelima 1.1 1.1 Kita copy programnya Di sini saya Menggunakan Visual Studio 2013 Untuk merunning programnya Kita Pastikan di sini Lalu kita Save Ctrl S Kita Ctrl F7 untuk mengetahui Ada error atau tidak Di sini Succeeded Oke kita langsung running Saja Maaf Untuk merunning Program terakhir kita buat itu Karena di sini banyak projectnya Untuk menjalankan project Yang kita inginkan itu Klik projectnya Lalu klik kanan Debug Ada start new instant Ini merupakan hasil dari program Latihan 5 1.1 Ini merupakan array Angka 5 dengan nilai yang sudah ditentukan Yaitu 10, 20, 30, 40, 50 Nilai 10 ini disimpan dalam Indeks ke 0 Lalu 20 ini indeks ke 1 30 ini indeks ke 2 40 ini indeks ke 3 50 ini indeks ke 4 Maka untuk mencatat Maka untuk mencatatnya itu Kita Panggil seperti ini saja Koma Di sini angka Lalu indeks berapa yang ingin kita catat Sekian untuk latihan 5 1.1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Masih di Modul ke 5 Di sini kita akan mencoba Contoh program yang ke 5.1.2 Kita kopikan saja programnya Lalu kita Pas di Visual Studio nya Kita Save Lalu kita Compile terlebih dahulu Di sini Saksidi Oke Kita coba running langsung Di sini Dia meminta inputan Bilangan bulat pertama Sampai bilangan bulat Kelima Bilangan bulat pertama Sampai bilangan bulat ke 6 Nah Bilangan yang tadi kita ketikan Ditampilkan kembali Menjelaskan bahwa Bilangan dengan indeks ke 0 itu adalah 1 Bilangan dengan indeks ke 1 itu adalah 2 Bilangan dengan indeks ke 2 itu 3 Bilangan indeks ke 3 itu adalah 4 Bilangan indeks ke 4 itu adalah 5 Dan bilangan indeks ke 5 itu adalah 1 Di sini Di sini Kenapa dia mengulang Sebanyak 6 kali Karena di sini kita memakai 4 4 nya itu Mulai dari Indeks ke 0 Dan Sampai indeks ke 5 0 sampai ke 5 itu Jumlahnya adalah 6 6 buah Maka di sini Diminta untuk menghentikan 6 buah Bilangan bulat Lalu Di sini ada Sken F Bilangan bulat yang telah kita masukkan tadi Dimasukkan ke dalam Bilangan Dengan 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 variable K Di situ Dia Menyimpan Bilangan bulatnya ke dalam Indeks K Ke 0 Begitu Terus sampai Dia K nya itu Adalah sama dengan 5 Lalu Bilangan bulat yang diketikan tadi Akan ditampilkan Menggunakan For juga Karena kita akan Menampilkan semua Bilangan bulat yang telah kita inputkan Dari Dari 1 sampai 6 Atau dari Indeks ke 0 Sampai indeks ke 5 Seperti itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba Contoh program Kelima Titik 2 Titik 1 Program ini Membahas tentang Karakter dan String Yang contoh program 5.2 Titik 1 Ini kita akan Membahas Menggunakan Karakter Atau char Tipe data char Kita copykan Programnya Lalu kita paste Di Visual Studio 2013 Di save Kita ctrl F7 Untuk mengetahui Ada error atau tidak Di sini tidak ada error Kita coba running Program Nah di sini Hasilnya seperti ini Karakter 1 Itu sama dengan 1 Kode ASCII 1 Memiliki karakter Senyuman Lalu karakter 1 Ditambah 2 Itu sama dengan 3 Karakter A Ditambah 2 Itu Sama dengan C Jadi di sini Jadi di sini Merupakan Yang pertama itu Dia mencetak Karakter pertama Yang telah kita Yang telah kita Deklarasikan sebelumnya Bahwa karakter Underscore 1 Itu Sama dengan 1 Maka dia akan Cetak di sini Lalu Kode ASCII 1 Memiliki karakter Bilangan 1 Nah Kode ASCII Dari Angka 1 Itu adalah Senyuman Lalu Karakter 1 Ditambah 2 Itu Adalah Hasilnya itu Karakter 1 Ditambah Bilangan 1 Berarti Karakter 1 Eh Karakter 1 Ditambah Bilangan 2 Berarti Karakter 1 Itu adalah 1 Ditambah Bilangan 2 Itu adalah 2 Maka hasilnya Ada 3 Lalu Yang terakhir Karakter A Ditambah 2 Itu Outputannya Karakter A Ditambah Ditambah Bilangan 2 Bilangan 2 Itu Adalah 2 Maka Karakter A Ditambah 2 Itu Adalah C Karena A Ditambah 2 Itu Merupakan C Heksadesimal Ya Sekian Mungkin Dari latihan Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Fathia Kali ini Kita akan Mencoba Menganalisa Sebuah program Yang membahas Arawi Satu dimensi Karakter Dan String Disini Ada Contoh Programnya Langsung Kita coba Saja Di Microsoft Visual Studio 2013 Saya Sudah Kopikan Programnya Lalu Kita Langsung Coba Running Dengan Cara Klik Kanan Pada Project Anda Lalu Debug Dan Start New Instance Hasilnya Seperti ini Ketika Sembarang Karakter Maksimum 9 Karakter Kita Inputkan Sembarang Lalu Enter Lalu Dia akan Memunculkan Karakter Yang kita Inputkan Tadi Jadi Kenapa Disini Dia Maksimum 9 Karakter Karena Kita Membuat Panjang Data Dari Sebuah Karakter Itu Adalah 10 Yaitu Dari 0 Sampai 9 Nah Lalu Yang For Ini Dia Untuk Input Karakter Dan Yang For Ini Dia Untuk Cetak Karakter Mungkin Sekian Penjelasan Program Dari Saya Mudah Mudah Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fathia Kali Ini Saya Akan Menganalisa Sebuah Program C Tentang Bahasan Array Satu Dimensi Karakter Dan String Disini Kita Akan Mencoba Contoh Program 5.2.3 Disini Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Programnya Seperti Ini Programnya Lalu Kita Running Langsung Saja Dengan Cara Klik Kanan Project Lalu Ada Debug Lalu Klik Start New Instant Nah Hasilnya Seperti Ini Kalimat Yang Disalin D4 TMD ITB Kenapa Hasilnya Bisa Seperti Ini Karena Disini Kita Menggunakan Fungsi Strcpy Yang Ada Di Dalam Library String.h Lalu Disini Kita Mendeklarasikan Variable Karakter Dengan Namanya Itu Kalimat Sepanjang 11 Atau Berukuran 0-10 Karakter Lalu Disini Kita Meng-copy D4 TMD ITB Ini Kedalam Variable Karakter Kalimat Nah Lalu Di Pada Yang Print F Ini Dia Untuk Mencetak Mencetak Kalimat Yang Disalin Berbentuk Output Itu Adalah Karakter Maka Disini Kita Harus Mengetikan Perset S Kalimat Yang Disalin Itu Adalah Isi Variable Karakter Kalimat Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fathia Kali Ini Saya Akan Mencoba Menjelaskan Sebuah Program Menggunakan Bahasa Si Bahasan Tentang Arah Satu Dimensi Karakter Dan String Disini Saya Akan Mencoba Contoh Program 5.2.4 Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Nah Disini Saya Telah Mengkopikan Programnya Lalu Kita Akan Melihat Hasilnya Dengan Cah Klik Kanan Pada Project Anda Lalu Klik Debug Ada Start New Instant Hasilnya Seperti Ini Kalimat Kalimat 1 Itu Dm4 TMD ITB Kalimat 2 Itu Dm4 TMD ITB Kenapa Bisa Seperti Ini Pertama Saya Akan Menjelaskan Strcp Ini Kita Dapatkan Fungsinya Dari Library String .h Nah Disini Kita Deklarasikan Variable Berbentuk Karakter Kalimat 1 Dengan Panjang Karakter 11 Atau 0 Sampai 10 Dan Kalimat 2 Dengan Panjang 11 Sama Juga 0 Sampai 10 Karakter Nah Disini Kita Menyalin Menyalin Karakter Dm4 TMD ITB Kedalam Kalimat 1 Lalu Kita Cetak Kalimat 1 Itu Adalah Isinya Dari Kalimat 1 Yaitu Telah Kita Kopikan Sebelumnya Kalimat 1 Itu Dm4 TMD ITB Lalu Disini Di Baris Keempat Ini Kita Mengkopikan Isi Kalimat 1 Kedalam Variable Kalimat 2 Lalu Kita Cetak Kalimat 2 Isinya Apa Maka Kalimat 2 Pun Isinya Sama Dengan Isi Variable Kalimat 1 Mungkin Seperti itu Penjelasan program Dari saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Fadiyah Kali ini Saya akan Menjelaskan Sebuah program Menggunakan Bahasa Sisi Dalam Bahasan String Array Satu Dimensi Dan Karakter Disini Saya Akan Mencoba Program 5.2.5 Yang ini Lalu Kita Akan Coba Running Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Programnya Disini Saya Sudah Copy Programnya Lalu Untuk Running Itu Kita Tinggal Klik Kanan Pada Project Ada Debug Dan Klik Start New Instant Tampilan Hasil Programnya Seperti Ini Kita Coba Inputkan Karakter Bebas Enter Lalu Kalimat Tadi Adalah Sebagai Berikut Kalimat Ini Adalah Kalimat Yang Telah Kita Inputkan Sebelumnya Disini Nah Kenapa Misalnya Seperti Itu Pertama Disini Kita Membuat Variable Karakter Kalimat Dengan Panjang Karakter Itu 0 Sampai 24 Karakter Lalu Disini Kita Mencetak Buatlah Kalimat Maksimum 24 Karakter Nah Untuk Input String Itu Kita Menggunakan Fungsi Get Fungsi Get Lalu Kita Get Itu kan Untuk Input String Lalu Kita Akan Masukkan String Itu Di Dalam Variable Apa Disini Kita Akan Input String Di Dalam Variable Kalimat Lalu Kita Cetak Kalimat Tadi Adalah Sebagai Berikut Dengan Output Berbentuk Karakter Disini Tenda Untuk Output Karakter Itu Adalah Persen S Lalu Disini Kita Mencetak Isi Variable Dari Kalimat Mungkin Sekian Jelasan Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fathiyah Kali Ini Saya Akan Mencoba Menganalisa Sebuah Program Bahasasi Dengan Bahasan Array Satu Dimensi Karakter Dan String Disini Kita Akan Mencoba Contoh Program 5.2.6 Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Programnya Disini Saya Sudah Copykan Programnya Kita Coba Langsung Running Saja Klik Kanan Pada Project Lalu Klik Debug Ada Start New Instant Diklik Lalu Hasilnya Seperti Kalimat D4 TMD ITB Memiliki Panjang String 10 Nah Saya Akan Jelaskan Kenapa Hasilnya Seperti Ini Disini Kita Deklarasi Variable Karakter Bernama Kalimat Dengan Panjang Karakter 0-20 0-20 Lalu Disini Kita Deklarasi Integer Jumlah Karakter Disini Kita Menggunakan Fungsi STR CBY Untuk Meng-copy Kalimat D4 TMD ITB Ini Kedalam Variable Kalimat Lalu Disini Kita Membuat Membuat Sebuah 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 Program Bahwa Jumlah Karakter Ini Itu Adalah STRL STRL N Kalimat STRL N Ini Merupakan Fungsi Di dalam String .h Juga Seperti STR CBY Tapi Fungsi Dari STRL Ini Adalah Mengukur Panjang Sebuah String Lalu Disini Kita Mencetak Kalimat Kalimat Yaitu Kalimat Variable Kalimat Kalimat Variable Kalimat Itu Memiliki Panjang String Dia Akan Memanggil Variable JML Karakter Yang Telah Kita Program Bahwa JML Karakter Itu Adalah Mengukur Panjang Si Isi Variable Kalimat Maka Disini Jumlah Dari Kalimat D4 TMB ITB Itu Adalah 10 Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Nama saya Fathia Kali ini Saya akan Mencoba Menganalisa Sebuah Program Bahasa C Dengan Bahasan Araya Dimensi 1 String Dan Karakter Disini Saya akan Mencoba Contoh Program 5.2.7 Disini Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Program Disini Saya sudah Kopikan Program Kita Coba Running Untuk Melihat Hasil Program Dengan Cara Klik Kanan Pada Project Lalu Ada Debug Lalu Klik Start New Instant Hasilnya Merupakan Seperti Ini D4 TMD ITB Tahun 2009 2010 Kenapa Hasilnya Seperti Ini Disini Ada Deklarasi Variable Karakter Kalimat 1 Dan Kalimat 2 Lalu Disini Kita Menggunakan Fungsi STR CPY STR CPY Itu Meng-copy Sebelah Kanannya Berisi Kalimat Yang Ini Copy Dan Sebelah Kirinya Itu Kalimat Itu Akan Dikopikan Kemana Jadi STR CPY Disini Kita Meng-copy D4 TMD ITB Kedalam Variable Kalimat 1 Dan Beri Selanjutnya Meng-copy Tahun 2009 2010 Kedalam Kalimat 2 Lalu Disini Ada STR Cat STR Cat Disini Fungsinya Untuk Meng-gabungkan Dua Buah String Dan Disimpan Di Dalam Variable Sebelah Kiri Yaitu Kalimat 1 Berarti Disini Kita Meng-gabungkan Kalimat 1 Dan Kalimat 2 Lalu Disini Kita Akan Mencetak Kalimat 1 Maka Kalimat 1 Akan Hasilnya Seperti Ini Gabungan Dari Kalimat 1 Dan Kalimat 2 Itu D4 TMD ITB Tahun 2009 Atau 2010 Mungkin Sekian Pembahasan Yang Saya Jelaskan Mudah-mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fathia Kali Ini Saya Akan Mencoba Menganalisa Sebuah Program Dengan Menggunakan Bahasa Dalam Bahasan Array Satu Dimensi Karakter Dan String Disini Saya Akan Mencoba Contoh Program 5.2.8 Yang Bagian Ini Saya Untuk Running Programnya Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Saya Telah Kopikan Programnya Kesini Lalu Kita Akan Coba Running Programnya Dengan Cara Klik Kanan Pada Project Lalu Pilih Debug Start New Instance Klik Nah Hasilnya Adalah Kalimat Yang Diketikan Sama Dengan Kalimat 1 Kenapa Saya Akan Mencoba Menjelaskan Dari Awal Disini Kita Membuat Variable Karakter Dengan Nama Kalimat 1 Lalu Baris Kedua Kita Membuat Variable Karakter Kalimat 2 Yang Telah Di Input Nilainya Berapa Yaitu Algoritma Spasi C Lalu Di Baris Ketiga Ada Fungsi STR C PY Untuk Mengkopi Kata Algoritma C Ini Kedalam Kalimat 1 Variable Kedalam Isi Variable Kalimat 1 Lalu Baris Ke Empat Ini Ada STR CMP STR CMP Ini Masih Fungsi Yang Ada Di Dalam Liberary String Disini STR CMP Berfungsi Untuk Membandingkan Antara Kalimat 1 Dengan Kalimat 2 Jika Kalimat 1 Kalimat 2 Sama Dengan 0 Maksudnya Jika Kalimat 1 Sama Dengan Kalimat 2 Maka Dia Akan Mencatat Kalimat Yang Diketikan Sama Dengan Kalimat 1 Namun Jika Tidak Maka Kalimat Yang Tidak Diketikan Tidak Sama Dengan Kalimat 1 Kita Coba Running Programnya Yang Tadi Itu Hasilnya Kalimat Yang Diketikan Sama Dengan Kalimat 1 Karena Kalimat Pada Kalimat 2 Ini Sama Persis Dengan Yang Ada Dalam Kalimat 1 Kita Coba Ubah A Menjadi Garuf Kecil Di Kita Save Ctrl S Lalu Kita Coba Running Kembali Programnya Apakah Dia Hasilnya Tidak Sama Ya Maka Jika Isi Kalimat 1 Tidak Sama Dengan Kalimat 2 Maka Dia Akan Meng Meng Mengeluarkan Hasil Yang Kondisi Else Yaitu Kalimat Yang Diketikan Tidak Sama Dengan Kalimat 1 Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mudah Mudah Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fathia Kali Ini Saya Akan Mencoba Menganalisa Sebuah Program Dalam Bahasa Sasi Dalam Bahasan Array Satu Dimensi Karakter Dan String Disini Saya Akan Mencoba Contoh Program 5.2.9 Saya Running Programnya Saya Menggunakan Visual Studio 2013 Disini Saya Telah Mengkopikan Program Yang Tadi Lalu Kita Coba Running Disini Ada Perintah Ketikan Kembali Kelimat 1 Kita Ketikan Kembali Kelimat Yang Diketikan Sama Dengan Kelimat 1 Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Pertama Disini Kita Mengkopikan Algoritmasi Kata Algoritmasi Kedalam Variable Kalimat 1 Lalu Disini Cetak Kalimat 1 Adalah Algoritmasi Ini Lalu Cetak Kembali Ketikan Kembali Kalimat 1 Lalu Disini Fungsi Ketak Untuk Minta Input Nilai Dari User Maka Kita Ketikkan Kalimat 1 Algoritmasi Lalu Di Baris Yang Ini Banding Itu Variable Banding Itu Sama Dengan Str CMP Fungsi Banding Dalam Library String Jadi Membandingkan Kalimat 1 Dan Kalimat 2 Jika Hasilnya Sama Dengan 0 Atau Jika Si Kalimat 1 Itu Sama Dengan Kalimat 2 Maka Hasilnya Adalah Kalimat Yang Diketikan Sama Dengan Kalimat 1 Dia akan Proses Yang Baris Ini Namun Jika Tidak Jika Else Maka Dia Akan Proses Bagian Ini Seperti Itu Kita Akan Mencoba Running Program Lagi Namun Kita Salahkan Input Tanya Tidak Sama Dengan Kalimat 1 Misalnya Seperti Ini Maka Kalimat Yang Diketikan Tidak Sama Dengan Kalimat 1 Karena Dia Akan Merunning Ini Seperti Itu Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mudah Mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fatiha Kali Ini Saya Akan Mencoba Menjelaskan Cara Membuat Program 2 Program Password Pertama Dengan Nama Depan Dan Password Kedua Dengan Nama Belakang Tapi Jika Salah Sebanyak 3 Kali Maka Muncul Tulisan Akses Ditolak Disini Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Program Disini Saya Telah Membuat Program Seperti Ini Disini Saya Menggunakan Fungsi Fungsinya Itu Fungsi Main Dan Fungsi Menu Baris Yang Ini Itu Kita Kita Setting Password Pertama Itu Nama Depan Misalnya Disini Saya Fatiha Yang Kedua Itu Nama Belakang Frazna Lalu Disini While Jika Batasnya Itu Jika Dia Sudah Mengulang Sebanyak 3 Kali Batasnya Sudah 3 Kali 0 Sampai 2 Maka Dia Akan Running Yang Ini Namun Jika Batasnya Sudah 2 Kali Atau 0 1 2 Maka Dia Akses Ditolak Jika Tidak Dia Akan Running Program Yang Yang Kondisi If Yang Ini Seperti Itu Batas Plus Plus Ini Dia Untuk Mengulang Program Program Wail Oke Kita Coba Langsung Saja Program Klik Kanan Debug Start New Instant Nah Disini Masukkan Password 1 Misalnya Kita Contohkan Yang Pertama Itu Password Yang Tidak Salah Kita Acak Saja Seperti Ini Password Coba Lagi Coba Lagi Nah Sesudah 3 Kali Input Password Akses Ditolak Sekarang Kita Coba Biar Akses Dapat Diterima Dia Password Password Yang Pertama Itu Harus Sesuai Dengan Yang Telah Kita Input Yang Telah Kita Buat Disini Password Kedua Juga Harus Sama Dengan Password Yang Telah Kita Buat Kita Coba Klik Kanan Pada Project Untuk Running Debug Ada Start New Instance Klik Lalu Kita Tulis Fatiya Nifrazna Itu Oke Maka Akses Akan Diterima Jika Kedua Password Tersebut Benar Sekian Mungkin Penjelasan Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Fatiya Kali Ini Saya Akan Mencoba Membuat Program Untuk Menukar Nama Pada Awal Kata Pertama Misalnya Nama Depan Kata Dua Nama Belakang Lalu Menjadi Kata Pertama Itu Nama Belakang Dan Kata Kedua Itu Nama Depan Disini Saya Menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 Untuk Running Program Disini Saya Telah Membuat Programnya Seperti Ini Jadi Disini Kita Membuat Empat Variable Karakter Yang Pertama Itu Buat Menyimpan Kata Pertama Yang Kedua Itu Buat Menyimpan Kata Kedua Untuk Untuk Penjelasannya Mari kita Running Dulu Programnya Dengan Cara Klik Kanan Pada Project Lalu Pilih Debug Ada Start New Instain Nah Jadi Seperti Ini Jadi Sebelum Ditukar Seperti Ini Hasilnya Sudah Ditukar Nama Depannya Bertukar Menjadi 6 Belakang Nah Jadi Disini Kita Menggunakan Fungsi Str Cpy Untuk Mengcopy Sebuah Kalimat Kedalam Suatu Variable Karakter Agar Agar Kita Bisa Menggunakan Fungsi Str Cpy Ini Kita Harus Menggunakan Library String H Nah Program Pertama Ini Kita Mengcopy Kata Fathia Kedalam Variable Kata Satu Lalu Mengcopy Frazna Kedalam Variable Kata Dua Lalu Untuk Menukarnya Kita Membuat Variable Menampung Kata Satu Dan Tampung Kata Dua Jadi Disini Kita Menampung Kata Dua Di Tampung Kata Dua Lalu Cetak Kata Duanya Lalu Yang Ini Kita Menampung Variable Isi Variable Kata Satu Kedalam Variable Tampung Kata Maka Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Dia Akan Menukar Kalimat Satu Dengan Kalimat Dua Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat Selam